Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Perkenalkan, nama saya Nita Suningseh Saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang Saya mengajar di SD Negeri Tritih Kulon 10, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah Pada hari ini, selasa 13 Desember tahun 2022 Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 Dengan mengambil muatan pelajaran matematika materi skala pada denah di kelas 5 Mohon saran dan masukannya dari bapak ibu semua untuk perbaikan pembelajaran berikutnya Agar dapat memberikan yang terbaik untuk peserta didik Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Alhamdulillah Siap Semangat semua ya Siap belajar? Siap Kalau siap Kita berdoa terlebih dahulu ya Siapa yang memimpin hari ini? Oh ya Gery Sini Mas Gery Pimpin berdoa Yuk sikap berdoa Semuanya siap ya Yuk Terima kasih Mas Gery Silahkan duduk kembali Semoga dengan berdoa tadi Nanti kita diberi kemudahan dalam belah Nah hari ini siapa yang tidak masuk? Akbar Terus Gani Ya coba bu guru absen terlebih dahulu ya Ya coba bu guru absen terlebih dahulu Aldi Ayadir Alheder Terus Alifah Alisa Zaki Arlan Asifah Ya teman kalian ada yang sakit Kita doakan semoga cepat sembuh Supaya bisa belajar bersama kembali Sebelum pelajaran dimulai juga Seperti biasa kita tepuk PPK Dan Menyanyikan lagu Kebangsaan nanti Siapa yang memimpin tepuk PPK? Mbak Alifah yuk Sini Silahkan Siap semuanya? Siap Kalau siap coba temannya diajak berdiri Teman-teman berdiri gitu Terima kasih tepuk tangan Terima kasih tepuk tangan Mari kita nyanyikan terlebih dahulu Lagu dari Sabang sampai Merauke Semuanya berdiri Dari Sabang sampai Merauke Berjejar pulau-pulau Sambungan yang belum menjadi satu Itulah Indonesia Indonesia Tanah airku Aku berjanji padamu Mencuncun tanah airku Tanah airku Indonesia Masih ingat? Minggu lalu Kita sudah belajar tentang apa ya? Belajar Ya sudah mempelajari tentang skala Bagian apa? Mencari apa? Ya jarak Nah hari ini juga kita akan Melanjutkan Belajaran tentang Sekala pada Nah ya Pernahkah kalian Mengukur Jarak rumah kalian ke sekolah? Pernah? Belum Kalau Misalkan mau mengukur Jarak rumah kalian ke sekolah Pakai apa? Nah Bisa melakukannya? Ya bagaimana? Bisa dengan apa Zak? Jalan terus Diukurnya dengan? Mulut Apa coba? Mengukur Kalau kamu mau mengukur Sesuatu pakai apa? Penggaris Nah penggaris Kalau mengukur jarak Berarti nanti pakai apa? Meteran Oh meteran Pinter Nah Tapi bisa tidak digambarkan Dengan tempat dari denah? Bisa Bisa Misalkan jaraknya Mungkin tidak digambarkan Pada denah itu Sesuai jarak sebenarnya Panjang banget Kertasnya Seberapa? Coba Nah ya kan? Nah itulah fungsinya Nanti kita belajar Tentang Denah atau peta Dan itu ada skala? Ya Baik Nah tujuan hari ini Kita belajar Yaitu Ya nanti Kita mencermati Jarak Yang ada Pada peta Ya Kemudian Kalian Menganalisis Atau mencari Jarak Sebenarnya Itu Berapa Ya Kemudian Nanti kalian juga Akan Mengamati Video pembelajaran Tentang skala Dan menemukan Skala Pada Peta Dengan Benar Selain itu Selain itu Kalian juga dapat Menemukan Jarak Pada Peta Nah nanti Kalian berdiskusi Mengerjakan LKPD Nah setelah itu Kalian dapat Menyelesaikan Masalah yang berkaitan Dengan skala Kemudian Kalian presentasi Di depan Dengan kelompok Ya siap Ya Kalau sudah siap Bu guru Ada Ini Surat dari Temannya Bu guru Nah Siapa yang Ingin Membacakan Dinar Oh dinar Sini dinar Nah ini ya Bu guru Buka suratnya Silakan Dinar Membacakan Yang lainnya Mendengarkan ya Dinar Membaca surat Dari temannya Bu guru Silakan Dinar Yang tercinta Siswa-siswa Kelas 5 SD Negeri Tidik Pulau 10 Di Silacap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Halo anak-anak Kelas 5 Saya Halo anak-anak Kelas 5 SD Negeri Tidik Pulau 10 Bagaimana Kabarnya Kalian Alhamdulillah Yat Kemudian Semoga kalian sehat selalu Dan semangat Dalam belajarnya Ya Berkenalkan saya Bu Susi Ibu adalah Teman bunita Ketika kuliah S1 Ibu tinggal di Kota Semarang Jawa Tengah Rencananya Libur semester Bulan Desember Ibu akan Jalan-jalan Ke kota Cilacap Sesampainya Di Cilacap Ibu mengunjungi Rumah bunita Terlebih dahulu Setelah itu Ibu akan Pergi ke wisata Benteng Benteng Kemudian Kemudian Alun-alun Kota Cilacap Dan terakhir Ibu ingin Membeli oleh-oleh Di Wasargede Baik Terima kasih Mbak Dinar Sudah membacakan Surat dari Temannya Bu Guru Siapa ya Bu Susi Dari mana Semarang Semarang Adakah Masalahnya Yang dihadapi Bu Susi Apa 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 Ger Ya Bu Susi Dari mana Semarang Ingin kemana Terus Masalahnya Apa Bingung Kenapa Tidak tahu Berapa Biaya Oh iya Tidak tahu Biaya Yang harus Dikeluarkan Untuk Memberi Untuk Membeli Apa Pertalait Atau Bahan bakar Bensin Itu ya Agar Sampai Dicilah Mau Kalian Membantu Busu Si Ya Tadi ya Minta tolong Kalian Membantu Menghitungkan Berapa Biaya Yang Harus Dikeluarkan Oleh Busu Si Kita Pecahkan Bersama Masalah Itu ya Siap Siap Ya Nanti Bu Guru Juga Bagi Petanya Sebelumnya Bu Guru Bagi Kelompok Juga Kalian Satu Kelompok Ada Empat Sampai Lima Anak Sudahkah Kalian Duduk Dengan Kelompok Yang Ini Kelompok Itu Kelompok Itu Kelompok Tiga Kelompok 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 Dan Kelompok Ya Ada Tujuh Kelompok Ini Untuk Kelompok Satu Kelompok Dua Kelompok Tiga Kelompok Empat Kelompok Lima Kelompok Enam Dan Kelompok Tujuh Selain LKPD Ini Bu Guru Juga Bagikan Nah Peta Pulau Jawa Karena Di Peta Pulau Jawa Itu Ada Jarak Dari Mana Semarang Ke Nah Nanti Yang Akan Kita Cari Masing Masing Kelompok Satu Peta Silahkan Setiap Kelompok Sudah Dapat Semua Nah Di Dalam LKPD Itu Ada Langkah 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 Sebelumnya Coba Perhatikan Nah Agar Kalian Bisa Menari Menemukan Masalah Yang Di Bususi Tadi Memecahkan Masalahnya Kita Pelajari Terlebih Dahulu Tentang Skala Apa Itu Skala Ya Ada Yang Tahu Apa Itu Skala Betul Yang Diucapkan Yumna Coba Ingat Kembali Skala Adalah Jarak Pada Bagaimana Perbandingan Jarak Peta Dengan Jarak Sebenarnya Bagus Pinter Nah Coba Kita Perhatikan Video Berikut Nah Hari ini Kita Akan Belajar Tentang Materi Skala Nah Ini Adalah Pelajaran Matematika Silahkan Perhatikan Hadap Depan Nah Apa Ya Skala Mas Kenzo Hadap Depan Terlebih Dahulu Ya Skala Atau Diuang S Adalah Perbandingan Jarak Pada Peta Atau JP Dengan Jarak Sebenarnya Atau GS Nah Penulisan Skala Yaitu 1 Banding A Jadi A Ini Adalah Pemisalan Ini Contoh Ya Atau Boleh Juga Dituliskan Dengan 1 Per A Jadi A Ini Nanti Bisa Diganti Dengan Angka Ini Adalah Penulisan Skala Nah Berikut Ini Adalah Contohnya Yaitu 1 Banding 800 Ribu Atau Boleh Ditulis Menjadi 1 Per 800 Ribu Bandingnya Ini Ada Contoh Peta Ya Nah Perhatikan Salah Pada Peta Tersebut Salah Itu Menunjukkan Per Perbandingan 1 Dibanding 30 Juta Nah Artinya Setiap 1 cm Di Peta Ini Mewakili Jarak 30 Juta cm Jarak Sebenarnya Jadi Bisa Juga Diatifkan Seperti Ini Setiap 1 cm Pada Peta Mewakili Jarak Bisa Sambil Mencatat Jadi Jarak Sebenarnya Skala Itu Apa Kalau Dibulis Jarak cm Yaitu 30 Juta Kalau Dibulis Jarak Kilometer Menjadi 300 Kilometer Nah Tapi Biasanya Penyegitannya Kalau Jarak Sebenarnya Memgunakan Kilometer Dari Video Tadi Kalian Sudah Tahu Apa Itu Skala Iya Apa Ya Siapa Yang Berani Mengungkapkan Ayo Ceng Yumna Lagi Selain Yumna Tadi Yumna Sudah Betul Coba Yang Lain Mengulangi Ceng Bu Guru Ingin Yang Berani Mengangkat Tangan Yang Mau Berpendapat Harus Mengangkat Tangan Terlebih Dahu Loh Tidak Apa Tidak Usah Takut Salah Tidak Apa Apa Ya Coba Ayo Acungkan Tangannya Yang Mau Mengungkapkan Pendapat Skala Adalah Siapa Yang Mau Mengungkapkan Yaudah Yumna Yuk Skala Adalah Nah Kalau Yumnya Yang Itu Semuanya Pada Ikut-ikutan Coba Ya Coba Yumna Dulu Yuk Yumna Yang Yang Keras Yum Skala Adalah Perbandingan Jarak Pada Peta Dengan Jarak Sebenarnya Nah Apa Ya Anak Anak Perbandingan Jarak Pada Peta Dengan Jarak Sebenarnya S Sama Dengan Kita Tutup S S Sama Dengan Bagaimana JP Nah JP Per JS Kalau Kita Mau Mencari JP JP Kita Tutup S Kali JS Kalau Kita Mau Mencari JS Ini Kita Tutup JP Per S Dari Sini Ada Yang Masih Bingung Ada Yang Masih Bingung Tidak Semarang Ke Cilacap Berarti Kita Harus Mengetahui Apanya Dulu Apanya Skala Pinter Kemudian Jarak Pinter Jarak Yang Apa Kita Mau Mencari Jarak Sebenarnya Berarti Yang Harus Kita Ketahui Yang Harus Kita Tahu Dulu Apa Skala Tadi Satu Dan Jarak Pada Peta Makanya Kita Tentukan Dulu Jarak Pada Petanya Sudah Dapat Peta Semua Nah Ini Peta Pulau Jawah Silahkan Masing-masing Kelompok Dengan Kelompoknya Yuk Diukur Petanya Jarak Dari Semarang Ke Cilacap Pakai Penggaris Silahkan Diukur Kelompok Satu Bisa Mengukurnya Dari Semarang Mana Ini Cilacap Ini Pakai Penggar Rius Dari Nol Terus Kecil Acap Mana Nah Berapa Ini Semarang Titiknya Mana Ini Nah Ini Berapa Nah Kelompok Dua Sudah Ketemu Titiknya Mana Semarang Nah Nah Ini Cilacap Berarti Berapa 11 cm Ini titiknya Semarang Mana Berapa 10 cm Coba Yang Lurus Berapa Ya Bagus Kelompok Tiga Sudah Bagus Iya Coba Titiknya Dipaskan Cilacap Mana Terus Berapa Iya Pinter 10 Ketemu Semua CP Berapa Ya 10 cm Silahkan Dituliskan Di LKPD Kalian Nah Sudah Ketemu J E CP Dan Skala Terus Mencari Apa Berarti Kita Hitung Apanya Iya Jarak Sebenarnya Dihitung Silahkan Dihitung ya Bersama Kelompok Mencari Jarak Sebenarnya Semarang Ke Cilacap Diisikan Diisikan Disini Kalau Kalau Sudah Ketemu Jarak Sebenarnya Nah Tadi kan Bu Susi Itu Memakai Sepeda Motor Berarti Butuh Apa Butuh Bensin Benar Yang dipakai Bu Susi Itu Pertalit Sekarang Harga Pertalit Perliter Berapa 10.000 Ya Dicatat Juga Harga Pertalit 10.000 Sudah Ketemu Jarak Sebenarnya Nah Di LKPD Berikutnya Silahkan Dipahami Kembali Ada Denah Dari Rumah Bunita Ke Benteng Pendem Alun-Alun Dan Pasar Ke D Siapa Yang Mau Membacakan Yang lainnya Dengarkan Ya Dalam Berkunjung Kecilacap Mari Gambarkan Dana Lokasi Yang Akan Dipunjungi Oleh Bu Susi Untuk Menuju Ke Benteng Pendem Dari Rumah Bunita Bu Susi Menuju Ke Arah Utara Dengan Menepuk Jarak 300 Ya Nah Coba Perhatikan Ada Dena Juga Dena Lokasi Yang Akan Dituju Oleh Bu Susi Nah Dari Rumah Bunita Ini Rumah Bunita Bu Susi Kemana Benteng Pendem Menujunya Ke Arah Mana Utara 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 Berarti Ke Atas Atau Ke Kanan Atau Ke Kiri Atau Ke Bawah Ke Atas Ke Atas Ini Disini Ada Benteng Pendem Coba Diukur Jarak Dari Rumah Bunita Ke Benteng Pendem Jarak Pada Dena Itu Berapa Senti Silahkan Diukur Nah Itu Jaraknya Garisnya Yang Diukur Garisnya Berapa Kelompok 6 3 Kelompok 4 3 Ada Yang Lain 3 Juga Berarti Ini Jarak Pada Dena 3 cm Padahal Jarak Sebenarnya Berapa 300 Meter Jarak Sebenarnya 300 300 Meter Berarti Tentukan Skalanya Dulu Skalanya Berarti Sama Dengan Ayo Mencari Skala JP Per JS JP nya 3 cm Per JS nya 300 Meter cm cm Siapa Yang Bisa Mengubah Meter Ke cm Turun Berapa Yang Masih Ingat Urutannya Habis Meter Desimeter Terus 2 Pinter Berarti Dari 300 Meter Menjadi Sentimeter Itu Berapa 300 Terus Nolnya Ditambah 2 Nah Jadi Skalanya Berapa Berapa 10.000 Nah 10.000 Ya Jadi Skalanya Ini 3 1 Banding 10.000 Berarti Terus Kalau Dari Benteng Pendam Ke Alun Alun Jaraknya Berapa 5 Nah 5 5 5 cm Jarak Sebenarnya 500 Meter Kemudian Nah Ingin Setelah Ke Alun Alun Kemana Ke Pasar Gede Di Dena Sudah Ada Pasar Gedenya Belum Nah Kalian Cari Jarak Pada Dena Itu Ya Alun Alun Ke Pasar Gede Jaraknya Berapa Coba Kalau Ternyata Jarak Sebenarnya Berapa Ya 200 Hitung Silahkan Dihitung Kalau Sudah Ketemu Jarak Pada Peta Yang Ada Di Alun Alun Ke Pasar Gede Gembarkan Denahnya Bisa Siapa 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 Mau Mencoba Silahkan Nih Alifan Dibantu Oleh Teman Kalian Alifah Alun Alun Ke Mana Ya Ke Pasar Gede Jarak Sebenarnya Silahkan Ditulis Di Samping Sini Tidak Bapak Di Bawah JS Berapa JS Dulu Ya Perhatikan Ya JS Sama Dengan 200 Meter Skalanya Tadi Sudah Ketemu Skalanya Sama Dengan 1 Banding 10 Ribu Berarti Mencari CP Coba CP CP Sama Dengan CS Kali S Sama Dengan 20 Ribu Dibagi 10 Ribu Ketemu Iya Dua Apa Iya Pinter Nah Nih Sudah Dibantu Oleh Alifah Sudah Ketemu CP Ya Baik Tepuk Tangan Buat Alifah Jadi Jarak Itu 2 Sentimeter Ke Arah Mana Iya Dari Alun-Alun Ke Pasar Gede Ke Arah Mana Ya Ke Arah Selatan Berarti Ke Arah Selatan Selatan Ke Bawah Gambarkan Jaraknya 2 Sentimeter Diukur Dengan Penggaris Juga Silahkan Digambarkan Disitu Pakai Penggaris Diukur Ya 2 Sentimeter Nah Jaraknya Disini 2 Sentimeter Diukur 2 Sentimeter Digaris Ya 2 Sentimeter Pasar Gede Ya Bisa Menemukannya Nah Kemudian Simpulkan Silahkan Disimpulkan Di bagian Akhir LKPD Kalian Dari Kegiatan Yang Tadi Menyelesaikan Masalahnya Bu Susi Ya Berapa Biaya Yang Dibutuhkan Bu Susi Agar Sampai Di Cilacap Kelompok Siapa Yang Sudah Selesai Kelompok 5 Sudah Kelompok 4 Sudah Belum Ya Kelompok 5 Sudah Ya Nanti Yang Maju Pertama Kelompok 5 Sudah Selesai Semua Ya Sudah Bagus Nah Sebelum Presentasi Coba Perhatikan Nih Nah Nanti Kita Ikutin Gerakan Yang Ada Pada Video Siap Ya Yuk Berdiri Semua Muter Lagi Lagi Nah, kelompok siapa ya tadi yang selesai dulu? Kelompok 5. Silahkan perwakilan saja maju mempresentasikan hasil diskusinya. Siapa kelompok 5? Dinar dengan? Oh ya, yang lainnya perhatikan ya. Terus dikeluarkan oleh Bu Susi untuk perjalanan dari Kota Semarang ke Cilacap, Adanan 250. Ya, kemudian? Iya, Bu. Ya. Untuk mempermudah Bu Susi dalam berkunjung ke Cilacap, mari kembalikan jenah lokasi yang akan dikunjungi oleh Bu Susi untuk menuju ke Benteng Pendem. Dari rumah Gunita, Bu Susi menuju ke arah utara dengan menempuh jarak 300 M. Kemudian ke arah timur menempuh ke alun-alun menempuh jarak 500 M. Dari alun-alun ke Benteng Gede, Bu Susi menuju ke arah selatan dengan jarak 200 M. Dengan lokasi tersebut dapat digabarkan sebagai berikutnya. Dari alun-alun ke pasar gede, jarak pada peta berapa? Nah, 2 cm. Kemudian digambarkan pasar gede ke selatan, arah ke selatan berarti ke bawah. Betul apa salah? Tidak. Ya, ada masukan untuk kelompok 5? Tidak. Tidak. Ya, kita beri tepuk hebat. Yuk, beri tepuk hebat. 1, 2, 3. Tepuk hebat. Jempol, jempol. Jempol, jempol. Hebat. Ya, tepuk tangan. Ayo, tepuk tangannya mana? Nah. Ya, kelompok siapa yang berbeda? Ada yang berbeda? Sama semua? Sama. Sama. Kalau sama, coba kita simpulkan kembali ya. Tadi yang sudah kalian kerjakan. Nah, kita sudah membantu Bu Susi. Agar sampai di Cilacap. Berapa biayanya? Rp250.000. Ya, nanti Bu Guru akan sampaikan ke Bu Susi. Kemudian kesimpulannya tadi? Siapa yang itu mau menyebutkan kesimpulan kalian? Ayo. Selain kelompok lima? Pak. Oh ya, silakan. Agar Bu Susi bisa berbundung, silangka harus mengeluarkan biaya sebesar Rp250.000. Pinter. Selain ini, ya tadi Bu Susi harus mengeluarkan Rp250.000. Kemudian apa itu skala? Skala dalam berbandingan jarak pada jalanan jaman J.P. Bagus. Kemudian? Ya, mencari jarak pada peta bagaimana? Mencari jarak pada peta atau J.P. Yaitu? Skala kali JS. Bagus. Lagi, selain Alifah. Mencari JS. Skala. Saki? Skala. JS. Mencari JS. Bagi. J.P. Dibagi. Skala. Pinter. Ada lagi yang? Sudah ya, mencari J.P sudah, mencari skala sudah, dan mencari JS sudah? Sudah. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, materi apa yang belum dipahami? Sudah, sudah paham semua? Ya. Ya, kalau sudah paham, kita akan melakukan, apa ya? Evaluasi. Sebelumnya, tadi kelompok yang sudah berani maju, Bu Guru beri apresiasi ya, silakan nih. Kelompok 5. Dapat bintang, dan pulak. Ada yang mau ditanyakan? Ya. Nah, materi apa yang belum dipahami? Sudah paham semua? Ya. Ya, kalau sudah paham, kita akan melakukan, apa ya? Evaluasi. Bukunya ditutup semua. Ya. Ya, ini ditaruh di laci terlebih dahulu, silakan. Guru beri satu anak, satu lembar evaluasi. Silakan, diberi enam. Nah. Hanya tiga soal, waktunya lima menit. Kerjakan sendiri ya. Tidak boleh mencontek. Sudah selesai semua. Silakan yang masing-masing kelompok, setuanya yang mengumpulkan satu anak ya. Satu anak yang mengumpulkan beserta LKPD tadi yang sudah kalian kerjakan. Dikumpulkan di sini. Kelompok satu, sudah? Sudah. Kelompok dua? Sudah. Kelompok tiga? Sudah. Kelompok empat? Sudah. Kelompok lima? Sudah. Kelompok enam? Sudah. Kelompok tujuh? Sudah. Ada yang belum? Sudah. Arlan, sudah? Arlan, sudah? Sudah? Sudah. Ya. Nah, dari pagi sampai sekarang. Nah, apa yang kalian pelajari? Skala. Tentang skala. Sudah tahu rumusnya? Sudah. Nah, rasaan kalian bagaimana dengan pelajaran tadi? Sudah. Senang? Sudah. Alhamdulillah. Nah, apa ya kegiatan apa saja yang kalian senangi? Sama-sama. Oh, iya. Kemudian? Sudah. Apa, Zak? Sudah. Ya, bisa membantu temannya Bu Nita. Ya, nanti semoga liburan nanti kita bisa bertemu dengan Bu Su. Si. Ya, kemana saja nanti? Benteng. Benteng pendem. Kemudian? Alun-alun. Pasar gede. Kita sudah membuatkan juga denahnya ya. Ya, baik. Nah, untuk mengakhiri kita menyanyikan lagu daerah terlebih dahulu ya. Cukup ya. Terima kasih. Nanti di rumah ya, kalian belajar lagi dengan orang tua ya, tentang skala. Boleh nanti mengukur jarak dari rumah ke sekolah ya. Ya, sudah siap semua? Sudah. Ya, jangan ada yang tertinggal. Silahkan penggaris, buku. Ya, dirapikan. Mas Kenzo, semuanya dirapikan. Jangan ada yang tertinggal. Baik, ayo. Siapa ya yang memimpin tadi? Geri. Ya, semuanya siap? Siap. Ya, silahkan Ger. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax